Siswa dan siswi SDN Kowal 1 Pamekasan, Madura menolak diimunisasi difteri. Sekitar 80% dari 262 siswa menolak imunisasi difteri. Pasalnya orang tua siswa setempat tidak mau anaknya diimunisasi karena trauma dengan kejadian yang ada di kecamatan Kadur Pamekasan. Penolakan itu dengan cara menulis surat pernyataan penolakan oleh masing-masing orang tua siswa SDN Kowal 1 Pamekasan. Kemudian langsung diserahkan kepada pihak sekolah. Tidak hanya itu surat pernyataan penolakan dibacakan langsung oleh salah satu siswi SDN Kowal 1 Pamekasan, yaitu Ruzikna Yusuf kelas 5B sebagai tanda penolakan imunisasi. Sementara Nor Kamilah, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan SDN Kowal 1 Pamekasan membenarkan, bahwa banyak orang tua siswa menelpon ke pihak sekolah. Bahkan orang tua siswa mengancam tidak akan memasukkan anaknya jika ada imunisasi. Dengan ini mengadukan surat pernyataan agar anak kami di atas tidak diimunisasi karena trauma dengan kejadian di kecamatan lain yang akibat imunisasi tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat. Harap maklum. Sementara sekolah sedang menyelenggarakan ujian tengah semester, sehingga pihak sekolah menegaskan kepada sejumlah orang tua siswa bahwa tidak akan ada imunisasi. Hal itu bertujuan demi lancarnya proses belajar dan mengajar di sekolah. Kami pihak sekolah bukan tidak mendukung program pemerintah, kami juga mendukung. Tetapi semuanya kan tergantung pada orang tua siswa. Ini juga menyebut masa depan sekolah. Kalau sudah siswanya tidak mau masuk, kan berarti sekolah kosong. Sedangkan sekarang UTE. Dengan demikian, jadwal imunisasi difteri yang seharusnya dilaksanakan di sekolah pada hari ini oleh puskesmasa tempat terpaksa digagalkan. Muhammad Hasan, CTV